Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Teman-teman dari media terima kasih sudah hadir Terima kasih juga buat dokter Hamim Terima kasih buat rumah sakit pada Wijaya Saharjo Ada Ica di samping kiri saya Jadi hari ini teman-teman Preskon kita Kita akan bercerita Tanggal 22 April kemarin Jam 6 pagi Sudah dilakukan Alhamdulillah Proses lahiran putri kami Alhamdulillah dalam keadaan yang baik Proses lahirannya melalui sesar Dan Lahir dengan berat 3,6 3,6 Beratnya 3,67 Panjangnya 48 cm 48 cm Dan yang membantu dokter Hamim disini Masya Allah luar biasa Terima kasih ya dok ya Dan Kami beri nama Anak kami adalah Aisyah Aisyah Aulia Putri Harlino Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah Kemudian Aulia itu juga Berarti pemimpin yang baik ya Insya Allah Putri karena dia perempuan Dan Harlino nama saya Jadi doa yang kami Semakan di nama Putri kami Semoga menjadi perempuan soleha Seperti istrinya Baginda Rasulullah Dan juga bisa menjadi Pemimpin yang baik Insya Allah Seperti itu Dan Semua proses berjalan dengan lancar Dibantu dengan tim dokter dan tim medis Yang sangat juga profesional Ya Dipimpin oleh dokter Hamim disini Dan juga terima kasih dari kami berdua Untuk rumah sakit Berapet Jaya Saharjo Yang sudah memberikan pelayanan Yang sangat luar biasa Ya dan kami sangat merasa terbantu sekali Dan kami merasa bahwa Rumah sakit ini memiliki Kenyamanan Ya untuk segala hal Termasuk juga green hospital Konsepnya Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan Ya jadi Alhamdulillah Kita sangat terbantu sekali Dengan teman Sarih Prodiri Jaya Saharjo Karena Tujur Walaupun sudah pernah Operasi cesar sebelumnya Untuk kedua anak sebelumnya Tapi Di kehamilan yang ketiga ini Itu memang Banyak sekali ceritanya ya Mulai dari tanggal lahiran yang maju Terus juga proses yang memang Ini anak perempuan pertama kami Jadi Kami sangat berterima kasih sekali Sama rumah sakit Prodiri Jaya Saharjo Dan Alhamdulillah Ploses ini semuanya cepat Dan bahkan Sekarang pun juga gak nyana Karena berbeda dari Saat melahirkan Mereka yang sebelumnya Waktu melahirkan Kerembra dan Malik Di hari ke Hari keempat Hari keempat itu masih Beradaptasi dengan Semua keadaan Kalau yang sekarang Sudah lebih kuat Jadi Sebaik bisa lebih jalan Pemulihannya juga lebih cepat Jadi sebenarnya HPL-nya ICA itu Tadinya Tanggal 1 Mei Tapi ada beberapa Hal yang memang Mengharuskan untuk Dilakukan tindakan cesar Di tanggal 22 April Kami Saat ICA sama saya Datang ke rumah sakit ini Tanggal 21 Sore hari Untuk CTG Janin ya Mengecek Jantungnya Janin Dari hasil itu Kemudian dilaporkan ke Prof Dan Prof langsung Merekomendasikan Supaya dilakukan tindakan Di tanggal 22 Jatuh 6 pagi Karena Apa namanya Hasilnya itu Memang menurut Prof Harus dilakukan Di secepat mungkin Begitu ya Sesukur mungkin Maka dilakukanlah Sesar itu Di tanggal 22 April 2024 Nah Selanjutnya nih Kita akan Penting juga Dari Prof Kira-kira Bagaimana Saat prosesnya Kelahiran Ica Eh Kelahiran Putri kami Lalu Proses sesar itu Selanjutnya Prof Terima kasih Assalamualaikum Mbak Rukatuh Terima kasih Semua Media Yang berhampir Pada kesempatan ini Dan Khususnya Yang Telah melingkut Kegiatan Bapak acara Bapak siangan ini Dimana Pak Judi ya Mbak Junio Judi Dan Ibu Telah Menceritakan Sudah Tentang Kelahiran Putri ketiganya Anak ketiga Tapi putri Jadi Pada hari Senin 21 Itu Dilaporkan Bahwa Istri Pak Judi Bu Ica Ya Sorry Itu Mengeluh Kesakitan Di Kron Baken Bapak Dimana Memang Perencanaan Itu Tanggal 28 Bersalah Walaupun Hapir Itu Tanggal 1 Tapi Tanggal 28 Untuk Dilakukan Seksio Sesaria Kenapa Seksio Sesaria Karena Ibu Ica Ini Sudah Dua Kali Seksio Sudah Kali Dua Kali Pemberdahan Alhamdulillah Melihat Dari hasil Kardiotopografi Atau CTG Yang Dileporkan Tadi Dimana CTG Itu Mengabarkan Kondisi Rahim Dan Mengabarkan Kondisi Jantung Janin Ada Dua Faktor Melihat Kondisi Jantung Janin Dan Kontraksinya Atau Kondisi Rahimnya Maka Bisa Diperkirakan Untuk Disesar Pagi Pagi Hari Karena Kalau Kegiatan Itu Dilakukan Di waktu Malam Kecuali Emergensi Itu Biasanya Persiapan Dan Seterusnya Itu Kurang Engkapan Jadi Pagi Hari Kita Tetapkan Jam 6 Dan Kebetulan Setuju Baru Pasien Dan Keluarganya Dan Kemudian Kita Kutuskan Untuk Sesaria Dimantai 7 Jam 6 Pagi Alhamdulillah Semuanya Lancar Jadi Bayi Dilahirkan Jam 6 30 Menangis Langsung Artinya Bayi Dalam keadaan Sehat Walau Ya Alhamdulillah Kemudian Kebiatan Sesak Diselesaikan Sampai Jam 7 30 Mungkin Jantung 30 Dan Ibu Ijad Sudah Bisa Kita Pindah Ke Rekar Perum Atau Ruang Kulih Dan Selanjutnya Diobservasi Satu Sampai Dua Jam Setelah Semuanya Baik Kontraksi Baik Tensi Baik Maka Bisa Dibindahkan Ke Ruang Rawat Biasa Nah Rawijaya Kami Sebagai Manajemen Rawijaya Mengucapkan Selamat Atas Kelahiran Putri Ketiga Dan Saya Muda Terima Kasih Atas Kesediaan Untuk Melahir Di Rawijaya Justru Ini Yang Kami Harapkan Dari Teman-teman Sejauh Sekali Teman-teman Sekalian Mungkin Media Bisa Menyampaikan Jadi Kami Ini Rumah Sakit Yang Relatif Baru Sekitar Empat Tahun Dimangun Di Di Operasionalkan Dan Mempunyai Kelubatan Sebagai Green Hospital Jadi Green Hospital Itu Adalah Salah Satu Konsep Rumah Sakit Yang Memutamakan Aliran Udara Itu Tidak Tergantung Hanya Karena AC Karena Air Kondisi Nah Tetapi Kita Juga Mengharapkan Betul-betul Fresh Udara Yang Dari Luar Di Koridor Koridor Itu Kita Buka Dan Kita Isi AC Seperunya Yang Memang Diperlukan Seperti Itu Nah Kami Rumah Sakit Brawijaya Ini Adalah Rumah Sakit Salah Satu Yang Terbesar Di Antara Rumah Sakit Yang Dimiliki Brawijaya Investama Dan Kami Sebagai General Hospital Dan Kami Punya Beberapa Unggulan Salah Satunya Tentu Dengan Tingkat Operasi Yang Sulit Baik itu Operasi Jantung Mau Operasi Benda Sesar Seperti Placenta Akreta Itu Salah Satunya Disini Tempat Jadi Kami Ada Tim Yang Expert Yang Bisa Menangani Mudah-mudahan Hal-hal Yang Kita Khawatirkan Di dalam Proses Operasi Itu Bisa Selamat Dan Happy Semua Bapak Ibunya Happy Bapak Inya Happy Rumah Sakit Happy Dan Semuanya Senang Saya Akhirnya Itu Sebagai Tantahan Dari Kami Rumah Sakit Prawit Jaya Sardyong Mudah-mudahan Kita Akan Membawa Kebaikan Kita Semua Terima Kasih Sekali Lagi Bapak Budi Dan Ibu Ica Atas Kesediaannya Ya Mudah-mudahan Nanti Semuanya Bermanfaat Assalamualaikum Wabarakatuh Wa 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 Terima 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 Bapak Amin Ada yang mau bertanya Pertanyaan Silahkan Ya Mungkin Sesara sendiri Metodonya Eran Sama-sama Seperti apa Dan mungkin Kan Yang ketiga Sesar Mungkin Ada perbedaannya Mas Tadi kan Ini Anak Perempuan Itu Perbedaannya Apa Iya Jadi Memang Untuk Yang ketiga Ini Itu Berbeda Dari Sesar Sebelumnya Kalau Yang Rembrand Malik Saat Itu Memang Masih Memang Sesar Eman Menjurnal Kalau Untuk Yang Lian Sekarang Itu Dengan SC Eran Makanya Alhamdulillah Pemulihannya Pun Juga Bisa Lebih Cepat Terus Untuk Perbedaannya Sendiri Mungkin Lebih Di Berat Badan Anaknya Ya Kalau Prosesnya Semuanya Sama Tapi Memang Dari Awal Kita Periksa Lia Ini Secara Berat Badan Lebih Besar Daripada Abang Abang Jadi Memang Begitu Lahir Pun Kita Agak Ngaget Juga Tapi Alhamdulillah Bersyukur Karena Sehat Semuanya Jadi Lia Lahir Dengan Berat 3,67 Jadi Itu Yang Lebih Beda Tapi Mungkin Cewek Maka Suka Dandam Gak Suka Dandam Kalau Dandam Si Enggak Tapi Lebih Banyak Ceritanya Jadi Misalkan Dari Trimaster Awal Waktu Ambil Renda Sama Malik Itu Tidak Terlalu Merasa Mual Tapi Kalau Yang Sekarang Ini Mual Lebih Sang Siknifikan Terlalu Di kehamilan Diterima Serakhir Pun Rasai Lagi Mual Terlalu Rasa Rasa Konfrasinya Lebih Cepat Jadi Memang Setiap Kehamilan Punya Cerita Dan Inilah Cerita Kehamilannya Ketiga Karena Anak Pertama Ada Lebih Seneng Gak Anak Pertama Ada Yang Lebih Seneng Gak Kita Dari Tau Ica Hamil Walaupun Belum Tau Jenis Kelamin Ya Oh Kita Memang Saya Sama Ica Dari Awal Dari Awal Nikah Memang Pengennya Anak Lebih Dari Dua Nah Jadi Waktu Tau Ica Hamil Wah Bahagia Sekali Ditambah Ketika Tau 99% Kata Dokter Adalah Perempuan Wah Masya Allah Jadi Lengkap Jadi Masya Allah Secantik Ibunya Dan Apa Namanya Saya Kan Belum Pernah Punya Perempuan Jadi Ini Pertama Kalinya Maka Sebelum Anak Saya Lahir Saya Tanya Sama Teman Teman Sama Kata Saya Anak Perempuan Gimana Cara Mendidik Atau Membesarkan Merawat Anak Perempuan Itu beda Ada Tanya Ada Tanya Sama Ayah Lebih Lebih Lengket Lebih Lebih Dekat Dan Bonding Lebih Puat Apa Sih Mesti Dijaga Gimana PR kita Menjaga Abang Abang Tidak Ada Kecemburuan Tidak Malik Yang Selama Ini Jadinya Paling Kecil Eh Sekarang Bih Ade Nah Ini Kemarin Kita Sempat Ngobrol Sama Dokter Yang Beri Kesih Arahan Gimana Supaya Si Anak Tengah Dan Abang Tidak Merasa Tersingkirkan Rahatianya Karena Ada Ade Yang Baru Gere Gitu Sejauh Ini Malik Bisa Dikantakan Anak Jawa Biasa Atau Emang Iya Nah Kemarin Kita Konsultasi Dokter Anak Nah Beliau Bila Boleh Ditindik Boleh Ditindik Tapi Itu Pilihan Kembali Ke Orang Tuanya Mau Ditindik Langsung Atau Engga Gitu Boleh Jadi Kalau Tapi Anting Kita Disiapin Nah Ya Hadiah Dari Adik Jadi Karena Adik Anak Lumpuan Semua Jadi Jadi Hadinya Anting Jadi Kalau Misalkan Memang Kita Mengutus Untuk Lumpu Dini Harinya Udah Ada Ani Karena Hari Hari Terakhir Kita Mau förs Apa Namanya Itu Nanti Kita Bahas Berdua Bagaimana Karena Karena kan yang ambil icah ya, kalau saya kan bagaimana pesejaan icah ya, kalau icahnya siap ya, bismillah, kalau saya sih enam tujuh Tiga ini buat kami berdua sudah Alhamdulillah ya, kita akan besarkan dengan sebaik mungkin Tapi kalau nanti misalnya icah bilang, eh yuk kita tambah lagi misalnya gitu kan, wah saya sih siap insya Allah Ada Prof Mabib juga disini kan, jadi insya Allah, apa namanya, kita bisa konsultasi juga dengan yang ahlinya lah gitu ya, insya Allah Mungkin ada perasaan lalu lagi saat mengajari anak perempuan Nah itu ya, jadi waktu, kan saya ikut ke ruang operasi, jadi sama Prof saya dikasih izin ya Prof saya masuk ke ruang operasi Eee, melihat semua prosesnya, begitu tangisan pertama, itulah yang bukan mengajankan Justru yang saya mengharukan pada saat dia nangis, pertama kali diangkat sama Prof Mabib Ica langsung nangis gitu ya, terus saya masih bayang itu masih rengra malik waktu lahiran Dan, eee, harunya disitu sih saya, terus semuanya pertama kali dokter anak membersihkan Kemudian, eee, saya lihat wajahnya Pertama yang adik kepala saya ini rendra banget waktu pertama kali lahir, ya Mukanya rendra banget, tapi juga mirip saya masih kecil gitu Jadi, perpaduan itulah, itu satu keajaiban, jadi Allah berikan sesuatu yang luar biasa lah Tapi, kalau saya mengharukan saat pertama kali, dengar tangisan dia Kemudian, waktu diangkat, Prof yang angkat, itu saya lihat, Pak, ini anaknya udah lahir, wah Itu udah gak bisa nahan air mata, sudah ada tincah juga, udah nangis gitu kan ya, jadi Boleh saya gimana? Ya, jadi, eee, terharunya sama ya, kalau pas lagi lahiran itu kan Karena kan kalau misalnya naksesor itu, ibunya kan gak bisa melihat pas diangkat Jadi, yang bisa melihat diangkat itu kan memang dokter dan juga penampingnya gitu Jadi, pas dendengar tangisan, karena itu yang bisa mengatakan bahwa bayinya sehat atau enggak gitu kan Jadi, begitu kita dendengar tangisan pertama, itu langsung bersyukur banget Langsung, Alhamdulillah, dan begitu dikonfirmasi bahwa perempuan ya bu, bayinya gitu ya Itu kita kayak, wah, derta bener gitu, 99% kan akhirnya menjadi 100% Bisa dikatakan, sekarang itu udah ngerti ceweknya nih di sebuah boneka Ceweknya di sebuah boneka itu seperti anak Mungkin nanti Kak Rudy jangan kaget, kalau tiba-tiba udah diikat rambutnya Oh, maka diikat rambutnya? Terus tiba-tiba, bajunya kembar gitu kan Karena kan biasanya kalau perempuan itu lebih gemes ya, sama sesuatu yang kapel-kapel gitu kan Jadi, nanti kalau misalkan katanya kan, anak perempuan itu ada sama ayahnya Nah, jadi mungkin ayahnya juga harus siap, kalau tiba-tiba harus bisa ngikutin rambut anaknya Oh ya Mungkin belajar dari ikut rambut ibunya Bubu ya Tapi kalau Ica ini, persiapannya sudah beberapa bulan sebelum dia lahiran Jadi, beberapa tiba-tiba paket datang ke rumah Ya, ikut baju-baju perempuan, anak-anak kecil ya, baju-baju bayi, perlengkapan dan Ternyata Ica sudah menyiapkan itu, dan memang kalau Ica bilang Apa namanya, pernak-pernaknya emang lucu-lucu gitu Nanti saya memang harus belajar juga Nah, jadi, Rendra sama Malik, waktu lahiran itu jam 6 pagi, mereka gak ada di rumah sakit ini Mereka masih di rumah tuh, mereka baru sakit jam 8 ya Mereka jam, gak jam 10 Soalnya tadi mau lebih, sebenarnya mereka tuh gini Jika kita datang ke rumah sakit, hari minggu, tanggal 21 Terus kita memang sudah disitu, kita kasih tau ke mereka bahwa Bunda sama ayah gak pulang dulu ya Karena memang ternyata Bunda harus melahirkan yang seolah besok pagi Mereka pengen sebenarnya ikut Cuma kita memutuskan untuk minggu-nya daripada nantil utar Dan ini kan sebenarnya agak dadakan ya, gitu Jadi gak apa-apa di rumah dulu, biar mereka juga cukup istirahat Nanti begitu baby-nya sudah lahir, sudah masuk ke kamar Mereka bisa lihat tenang-tenang, gitu Jadi akhirnya memang mereka datang itu di tanggal 22, sekitar jam 10 pagi Masuk kamar, langsung yang dicari, bilang Seolah itu baby-nya mana, gitu Dari depan lorong rumah sakit itu udah teriak-teriak Ternyata pokoknya belum bernama ya Mereka teriak, DERU DERU tuh Malik ngasih nama adek baru Namanya DERU Itu dari bulan pertama ya Sebenarnya dari anak-anak dari tahun 2019 kan Iya, iya, iya Mereka tuh pokoknya manggil DERU Jadi dari lorong mereka udah teriak Isinya juga udah denger dari kamar gak Cuma bisa ngawal-ngawal kayak kayak Ya udah lah gitu Begitu melihat sih mereka heboh banget sih angus ya Sampai hari ini Begitu mereka pulang Sore kan pagi sekolah, terus sekolah video call dulu tuh Mana adek, mana adek Mereka semangat sekali Kak, ini kan saya kata sudah tiga anak nih Ini gara-gara ini Apa anaknya pengasuh atau Tentu ini Pak Bro Kita sebenarnya pertama, kedua ada yang bantu Terus memang untuk anak ini Yang ketiga, kita belum Belum ada tambahan ya Ada contohnya Cuma memang kalau misalkan Pastinya Ya yang membantu itu Untuk membackup kita juga kan Karena kan perendah sama Itu juga bersekolah Terus belum ya nanti Kalau ini juga ada kerjaan syuting Maka di luar kota gitu Jadi Supaya di rumah gak Gak terlalu kekandaran gitu Cuma Cuma Kalau untuk Apakah setiap anak yang gak ada kelasan Kita sih Belum kepikiran seperti itu Gitu Pokoknya Yang penting Kita berusaha untuk Semuanya kita Asuh sendiri Kita urus sendiri Semuanya gitu Baik Bagi 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 Kak Ija Oh udah Jadi Udah dikasih tau sama Prof Ya Jadi begadang Karena bayi Memang kan ada Fase-fase ya Jadi baru lahir Apa namanya Menyusu tiap 2 jam Ya Kita juga Standby terus Jadi kemarin Makanya ini Agak kurang tidur Ija ya Tapi tetap cantik Iya Jadi Kita siap lah Dengan semua Konsekuensi harus Kita jalankan Karena itu yang kita sudah Alami juga Di anak pertama dan anak Anak yang ketua gitu ya Jadi misalkan Siap untuk begadang Kak Ija Ada treatment khususnya sih Kayak biasanya Abis lahiran kan Orang tua zaman dulu kan Mungkin Ada jamu Atau apa yang masih kamu Sampai Anak ketiga ini Sejujurnya Dari anak pertama Nggak ada sih Cuman Memang mengikuti Saran dokter aja Justru Jadi kalau Kalau mungkin ya Perbedaannya Kalau Zaman dulu kan Disebutnya itu Gurita ya Tapi kalau zaman sekarang Sudah lebih modern Kita pakenya Forset gitu Nah jadi memang Salah satu hal wajib Yang perlu dipakai Untuk ibu setelah Melahirkan itu Adalah forset Kenapa ya? Karena untuk Membalikan bentuk tubuhnya Supaya Seperti sebelum Melahirkan lagi Dan ditambah Kalau untuk kita yang Operasi sesak Itu untuk Meredakan rasa nyeri Juga di bagian Jahitannya Jadi Kayaknya itu sih Tapi kalau untuk Minuman khusus Apa yang paling Yang lebih diperhatikan Itu adalah Makanan Karena nanti Apa yang dimakan Itu Akan lari ke Keasikan Terus Akan diminum Sama baiknya Jadi Kayaknya lebih kesikut Yang penting semuanya Sehat Dan Dipakau aja Semuanya Jadi gak ada Kaya ritual Atau Kak Ica Mungkin Ada proses Penyambutan Di rumah gak sih? Karena kan ini anak Perempuan pertama nih Atau ada dekorasi-dekorasi Khusus Di rumah gitu Mungkin gak? Dekorasinya udah Ica siapin Tiga bulan yang lalu Jadi udah ada Di rumah ya Tapi Gak yang terlalu Gak yang terlalu heboh gitu Enggak sih ya Paling memang Barat-barat ke luar dia Kayak box bayinya Kemudian Terlengkapan semualah Yang buat dia nanti Bisa pakai gitu ya Tapi gak ada yang terlalu Yang lakukan Insya Allah ya Karena kan Kenca Salah Malik Juga harus eksklusi Sampai 2 tahun Alhamdulillah Jadi Ini juga Berusaha Semoga bisa Memerikan Masih eksklusif Hingga 2 tahun Untuk ini Kejah Mungkin jarak Dari anak pertama Sampai Yang ini Berapa mungkin sih jarak Oke Kalau Rendra sama Leah Bedanya itu 9 tahun Kalau Malik sama Leah Bedanya hampir 7 tahun Jadi Karena Kalau Rendra sama Malik Bedanya itu 2,5 tahun Jadi Rendra Malik cukup deket Sama yang ketiga ini Cukup jauh Ada tentang Lutangnya Jika Dalam ukurus bayi Ini jaraknya Ada tanggung-tanggung Masih inget sih Ingat Cuman ya Pasti perlu belajar lagi Terus kayak Apa Ingat-ingat lagi Secara mandi Bagaimana Terus Bukan dikompetensi Apa Terus Berdiri Bagaimana Seperti Angkat Bagaimana 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 Sustar 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 Kemudian Cara Mandiin bayi Jadi kan Tiap jam pagi Di rumah sakit ini Dimantiin Bayinya Saya lihat langsung Gimana cara Sustar Memandikan bayinya Saya tanya Pakai apa Kemudian Akhirnya Bagaimana Angkat Segala macem Jadi Ya kita harus belajar lagi Kan 7 tahun yang lalu Kurang lebih Jadi Memang harus belajar Supaya Lainnya Tetap Selamat Insya Allah Paca Anak ketiga Masih Alhamdulillah Nggak dan jangan sama Ya Tapi Sejauh ini Support Sistem yang Dari Dari Anak-anak Dari Keluarga Sahabat Semua itu Baik sekali Mereka Membukum Memberikan Energi Positif Terus Masukan-masukan yang positif Jadi Insya Allah Nggak ada Sebenarnya Baby plus Nggak Nggak Cuman Waktu Pas Karena Hamilan Pertama Jadi Ketika Ya baik Ada pasannya Dia nangis Kita bingung Tapi Dia mau ngomong Ngapain Nah Itu Cuman Ditenangkan sama Sustar Ini hal yang biasa Karena Kita baru adaptasi juga Baby-nya juga masih Dincari Semuanya Yang penting Tetap tenang Jangan panik Dan Dilakukan Setelah hati aja Semuanya Dan ambillah Ya udah Bisa Bisa melewati Pas Oh iya Nggak perlu panik Kalau dia nangis Nggak perlu panik Kalau misalnya tiba-tiba Dia kenapa-kenapa Jadi Oke Terima kasih Pertama Mungkin ada saran apa Tahu Dengan Cacat ketiga